ya kembali lagi di bitok bicara pas aja hari ini kita bersama papageh banwa tadi sudah kita lewati sesi pertama terima kasih buat sobat Bipos yang masih bersama kami baik di Bipos online ataupun di Instagram banjarmasinpost dan juga di kanal itu di post news video kita lanjutkan perbincangan dengan rekan-rekan dari papageh banwa Oke Pak ini memasuki tahun ke-2 target lebih tinggi kalau perlu juara mungkin sejauh ini apa saja persiapan Pak juga mungkin termasuk mungkin membeli pemain grade high kayak Rodrigo ya ya jadi seperti yang sudah di apa yang sudah dibicarakan menek apa top management dan official staff juga jadi mulai akhir mulai akhir dari musim musim kemarin Bos sudah apa namanya hadirman sudah mengatakan kami bahwa untuk musim selanjutnya kita akan apa namanya sudah harus sudah harus apa memperbaiki semua yang yang kekurangan dari musim pertama jadi otomatis yang untuk yang sekarang ini kita harus lebih berberproses lagi harus lebih profesional lagi jadi itu kenapa ada beberapa beberapa hal yang mungkin kita tambah termasuk pemain juga pemain sekarang kita ada mendatangkan dari Brazil dari Diego untuk di situ yang sebelumnya sebelumnya ada gabung di salah satu tim nolega juga ya ya silpa betul kebetulan Ali ini tahun keduanya aliat di terus untuk apa untuk coach kita ambil dari Thailand juga pelan apa ada transaternya juga apa itu pertimbangan sehingga saya pelatih asing nah untuk pertimbangan itu mungkin direktur teknik yang bisa yang bisa menjelaskan karena kan lebih ke teknis kemudian apa namanya mungkin di Thailand sana coach yang baru ini kan lebih apa lebih dekat sama bio silahkan oke yang pertama ya pertama kan memang sebelumnya ini kan persiapan kita akan kikopi tanggal 18 tomatis kalau kita persiapan kita tarik mundur tiga bulan sebelum kikop kebetulan saya akan berbenturan dengan kondisi nasional tim akhirnya saya bilang sama Paji Paji J Nurman saya bilang saya nggak mungkin bisa fokus diantara dua tim karena tahun tahun depan kita punya target berbeda kita mau lebih dari sekarang kalau saya tidak ada otomatis saya harus kita cari pengganti cari kita cari pengganti kebetulan saya punya teman juga Pataya dan beliau juga lagi legendnya Thailand HP Thailand sebelumnya di pernah kita sering bermain waktunya angkatan ya bermain dan menurut saya dia juga plat apa pemain bagus dan pelatih bagus dia juga pegang tim dan kebetulan onernya juga kita kenal akhirnya kita ada agung dari media kita berangkat ke Thailand untuk negosiasi akhirnya kita by phone dengan manajemennya sana dengan onernya sana kebetulan memang beliau sering ke Indonesia sering ketemu kita ngobrol onernya akhirnya kita ngobrol bisa nggak dilepas sedangkan waktu itu dia masih pegang tamasat akhirnya ngobrol-ngobrol by phone oke dia datang ke Jakarta oke coach kita support Indonesia kita bikin kerjasama next ke depan oke akhirnya deal lah kita ngobrol Pak Taya coach ini pemain sudah kita ambil semua silahkan coach olah kalau emang nggak cocok ataupun apa karena saya tidak mau ikut campur karena saya tidak bisa pegang tim coach ambil alih semua akhirnya itulah awalnya karena saya fokus ke nasional tim harus ada pengganti pelatih saya bilang kalau pelatih lokal kita banyak ada yang pegang tim sudah ada yang ini akhirnya waktu itu kita keputusin pelatih dari luar dan kebetulan Pak Taya bisa mengenai coach Pataya ini selain background dia yang seorang legenda di Thailand itu kira-kira apa faktor apalagi kira-kira yang memungkinkan untuk mengangkat Papa G di Liga yang pertama pengalaman dia saya kan juga punya pengalaman sebagai pemain pasti tahu apa yang dirasakan pemain pada saat bermain yang kedua dia pegang tamasat di peringkat keempat Liga dibawahnya Cian Buri Black Pearl terus ada Taipot juga menurut saya dengan tiga dia di peringkat empat di bawah tim itu menurut saya dia dia punya potensi besar sebagai pelatih gitu dan punya kualitas makanya saya yakin itu dan lebih paham dengan kultur Asia pastinya apalagi Asia Tenggara dia tahu kulturnya kayak gimana jaraknya main gimana dan menurut saya enggak 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 akan sulit lah untuk dia bisa beradaptasi cepat karena waktu dia juga akan nggak mepet kalau nggak salah hampir dua bulan dua bulan jadi menurut saya ya dari pengalaman itu kemampuan dia pegang klub sebelumnya di tamasat di Thailand dan pasti dengan kultur yang hampir enggak beda lah dengan Indonesia menurut saya itu yang akan bisa jadi hal positif untuk tim kalau dari skema permainan ada perubahan nggak dari waktu dipegang coach pasti-pasti-pasti lah namanya kan semua pelatih punya gaya bermain tersendiri dan saya tidak akan ikut campur soal itu intinya saya cuma bilang saya hanya memberikan kebebasan saya bilang juga ke owner semuanya kita kasih kebebasan kita support semua apa yang dia butuhkan karena yang terpenting adalah dia bekerja dengan nyaman dan melakukannya terbaik dan menurut saya sejauh ini dengan kemarin pustos series dengan hasil yang juga maksimal dan disini juga di Banjarmasin turnamen juga paman beringkap juga lumayan ya saya tahu apa yang dia tuju makanya setelah semuanya kita juga discuss dan menurut saya ya potensi besar kita untuk mendapat hasil yang maksimal tahun ini ya mudah-mudahan ya intinya kita selalu support apapun yang dilakukan coach gitu dari manajemen saya sebagai dirtec mungkin saya cuma penyambung lah penyambung ke pelatih pemain dan owner di tengah-tengah biar tim ini biar terus kita solid karena tahun lalu yang pasti kita agak problem di di tengah-tengahnya gitu karena saya fokus ke tim ya sekarang yang menurut saya agak lebih enak lah saya juga agak lebih bisa mengontrol ke semuanya komunikasi jadi lebih gampang dan menurut saya ini akan jadi hal positif kedepan buat tim ya insya Allah baik saya beralih ke Imam di tangani pelatih asing mungkin ada kendala atau apa atau mungkin ada perubahan yang jauh dari segi disiplin mungkin atau silahkan kalau datang pelatih asing pengalaman banget sih buat imam maksudnya apa yang imam enggak punya sebuahnya tuh dikasih tahu sama coach bangunan terus coach juga orang disiplin banget waktu pakaian cara makan itu diatur juga sama coach terus eh kendala kalau kendala cuman di bahasa aja sih mungkin apa yang kau sampaikan secara tidak langsung imam suka bingung itu tapi diteratasi dengan anda ya penerjemah tadi ya ya penerjemah tadi itu jadi penghubung lah buat kita pemain bisa mengetahui apa yang dikasih tahu materi sama coach kalau dari segi perubahan mungkin permainan itu ada ini mungkin coach Pataya mengandalkan kecepatan atau komponen atau bagaimana kalau selama ini yang selama ini yang imam rasa dari coach Pataya dia orang yang emang tipikal suka up type gitu buat pemainnya yang bener-bener sangat berjuang di lapangan gitu terus untuk taktik-taktik bermain yang imam rasa dia mobilitas banget orang kayak secara set play bermain detail-detail cara bermain yang imam rasa juga coach Pataya punya kelebihan lagi artinya ini membutuhkan lebih banyak energi atau gini seret agak kurusan ini bukan kurus tapi apa ototnya lebih Oh karena di kita sekarang harus punya standar masa lemak di dalam tubuhnya ternyata harus di bawah 13% ada beberapa pemain turun 10 kilo Wiss sekarang kan kita pakai Polar semua pemain terpantau masing-masing pakai Polar di set sesi latihan sesi game karena pada saat dia tidak masuk di kondisi yang kita tentukan mungkin ada problem nanti ada latihan tersendiri ini mungkin masa otot udah mulai bagus waktu sebelum-sebelumnya berbeda perbedaan dari tahun kemarin sama sekarang kalau dari segi selain postur atau fisik ini ada dari progress apalagi mem yang kamu rasakan setelah di bawah coach Pataya mungkin yang imam merasakan selain postur mungkin mental bermain yang terbaik yang imam dapat di sama coach Pataya Oke kembali lagi ke Pak Heri hari ini kebetulan ada waktu ke Banjarmasin ya terlibatnya ke Kampung Halaman walaupun sebenarnya ini bingung-bingung bagaimana ini Pak melihat eh sambutan para penggemar putsal di sini terutama atas kehadiran Papage yang selama ini mereka lihat di live streaming pesehatannya terus juga di media di khususnya di Instagram ya ya beberapa hari kami di sini bukan beberapa hari lagi ya aku sudah hampir semingguan kita di sini ya karena mereka kan juga sudah berinteraksi dengan kami di Instagram itu kan pada waktu kita main mereka sering komen lain segala macam kan netizen Banjarmasin ya sekarang kami datang ke sini ya Alhamdulillah antusias sekali apa namanya mereka menyambut kami gitu kan bahwa sekarang yang ikut di Paman Biringkep ada ada klub dari Banua sendiri yang ada kalau tahun kemarin kan masih dari dari Kalimantan yang yang lain yang ikut nah sekarang anda ada tim dari Banua sendiri yang ikut di Proliga secara apa secara kami lihat memang sangat antusiasa sekalian apa pada saat paling kemarin waktu kita di semifinal banyak yang nonton dan banyaklah apa namanya yang istilahnya itu kalau bisa kalau bisa nanti Papage bisa main kandang itu pada waktu Liga gitu kan kami semuanya di tim termasuk owner Aji Norman juga berharap juga kami bisa main di sini itu karena pada saat kami musim kemarin pada waktu laga kandang kami di tempat lain gitu dan dan kebetulan kami di pop ya kursi yang kemarin di popki di Cibu Bursana jadi apa laga laga kandang kami itu laga kandang rasa kandang tapi berpengaruh nggak itu maksudnya tidak didukung oleh supporter secara langsung itu berpengaruh nggak pada performa tim ya kan karena basicnya beda dengan sepak bola ya kadang-kadang putsal ini emang sisinya seri jadi satu seri itu ada beberapa pertandingan jadi memang pasti ada plus minusnya gitu tapi pengaruh udah pasti cuman yang yang harus kita bangunkan sekarang bisa jadi tuan rumah atau tidak kan gitu dan sekarang kan ya yang dibilang tadi fasilitas pasti harus diinginkan dari mungkin tahun depan udah bisa jadi tuan rumah karena kan kita biasanya ada aturan main dua tahun setelah akuisisi baru bisa jadi tuan rumah Oh memang ada aturannya mungkin setelah ini kita akan komunikasi dengan federasi untuk menjadi tuan rumah di apa banyak apa di Banua mudah-mudahan Gor yang lagi baru sudah bisa sudah bisa digunakan dan sesuai dengan kapasitas yang dipentukan dari pederasi minimal berapa biasanya sih 3000 biasanya tapi mudah-mudahan dengan standarnya aja dulu 40-20 ukurannya mungkin masih bisa gitu kembali ke Pak Heri Pak kemarin waktu pembukaan putsal paman bilin terlihat Pak Norman itu ngobrol dengan paman bil nah kira-kira nih Pak apa mungkin peluang yang bisa dimanfaatkan dari pertemuan itu mungkin selain tempat tadi yang mungkin bisa kita pakai untuk home base nanti Pak ya eh gila sampai sampai saat ini Kak kami dari manajemen masih belum tahu tuh apa-apa isi dari pembicaraan beliau nih gitu kan cuma yang jelas mungkin dari 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 paman dari dari itu betul mungkin mungkin apa mungkin berkenalan dengan dengan apa owner salah satu salah satu apa tim Fusa Proliga yang memang ada embel-embelnya Banua gitu karena kan ya kalau kita bicara masalah apa nama Banua kan enggak lepas dari Kalimantan Selatan nah beliau kan yang punya Kalimantan Selatan Pak jadi akhirnya dipanggil lah beliau ya ngobrol ya ngobrol ngobrol santai sih betulnya ya yang jelas mungkin ya kita membicarakan masalah Pak Fage terus keberlangsungan kami nanti di Kalimantan Selatan seperti apa support dari pemerintah daerah dan dan bahwa instansi lain seperti apa mungkin seperti itu sebab ya oke saya kelima bagaimana perasaannya tampil di hadapan publik sendiri dengan berkostum ini Pak Fage selama ini kan mungkin main ini ya di klub-klub lokal dan segala macam itulah nah silahkan apakah ada perbedaan langsung syukur sih bisa balik ke sana daerah sendiri banyalmasin bisa nyempetin ketemu orangtua terus bisa ketemu temen-temen lainnya perbedaan main di sini yang ini merasa kayak balik ke tempat sering ngelatihan aja sih merasa percaya diri main-main-mainnya merasa percaya diri terus yang merasa balik ke sini pengalaman 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 lah pengalaman yang berharga buat teman-teman sendiri kalau teman-teman setim dulu adakah yang bertanya-tanya mom kaya peman main di legal pro segala macam seperti itu yang pas ketemu teman-teman sendiri pertama kali yang ditanyakan gaji sekarang agak urusan kenapa itu itu aja sih yang di yang sering ditanyakan teman-teman pas ketemu sejati langsung menjawab latihannya Lapa Lapa Uyuh ya